Densus 88 Anti-Teror Kamis sore menggeledah sebuah rumah di kawasan Jalan Sidotopo, Sekolahan 1, Surabaya. Sebelumnya seorang tersangka yang diduga terkait jaringan perekrutan anggota ISIS ditangkap di Jalan Keputih, Surabaya. Dari rumah tersangka, polisi mengamankan dua kardus berisi laptop, dokumen komputer tablet, hard disk, empat paspor, dan atribut terkait dengan organisasi ISIS. Densus 88 dibantu Polres Tabes dan Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menggeledah rumah tersangka jaringan ISIS Muhammad Saifuddin atau yang biasa dipanggil Abu Fida. Sebelumnya Abu Fida ditangkap anggota Densus 88 Anti-Teror. Abu Fida pernah berangkat ke Suria tapi ditangkap dan dideportasi ke Surabaya oleh emigrasi Suria. Tersangka aktif menggalang dana jaringan ISIS dan jaringan teroris di Indonesia. Tadi Polres Tabes Surabaya berkejasama dengan Polres KP3 Tanjung Perak membantu pelaksanaan upaya paksa yang dilakukan oleh Densus 88 terkait dengan penangkapan tersangka atas nama Muhammad Saifuddin Umar alias Abu Fida. Dan Alhamdulillah penggeledahan tadi berjalan dengan lancar dan ditemukan beberapa petunjuk yaitu barang bukti yang bisa diamankan. Kemudian antara lain adalah satu buah laptop, kemudian tiga buah handphone, kemudian satu tab, empat buah paspor, kemudian juga beberapa dokumen yang mengarah kepada aliran-aliran.